Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk menjelaskan kepada teman-teman bagaimana cara kerja membuat OCR Oke, OCR itu adalah singkatan dari Original Character Recognizing Dimana teman-teman bisa mengubah dari data image hasil scan yang berupa image Kemudian data tersebut diubah menjadi data yang bisa di search bahkan bisa di edit menjadi text Oke, saya menggunakan disini software e-copy ya e-copy PDF buatannya Nuance Caranya teman-teman bisa juga menggunakan software lainnya Atau software-software standar dari PDF atau dari Google juga ada Untuk mengubah menjadi text menggunakan fitur OCR Oke, fitur OCR itu adalah salah satu fitur yang tadi bisa mengubah data image menjadi text Oke, kemudian Pertama-tama untuk software ini saya mau ambil file bisa dari scanner Kalau teman-teman terintegrasi dengan scanner Atau teman-teman bisa mengambil file PDF dari software lain Atau karena disini new PDF jadi saya bisa create dari file apapun Saya ambil dari file, waktunya saya browsing di internet saya dapat sample file PNG Untuk sebuah abstrak penelitian Dan ada jurnal Oke, karena saya ambil dari PNG maka dia butuh waktu untuk conversion Jadi tentunya dia akan convert dulu menjadi file PDF Jadi ketika file apapun yang saya masukkan sudah di convert menjadi PDF Nah, disini tadi ekstensinya PNG ya Let's preview tadi PNG sekarang menjadi .pdf Karena sudah di convert menjadi PDF di software ini Jadi kita bisa create apapun software PDF itu dari source-nya apapun Misalkan PNG, JPEG, TIF atau image-image yang file-file image yang lain Oke, kalau teman-teman lihat file ini bentuknya image ya Oke, misalnya satu lembar saja bentuknya image Image itu pecah karena disini pixel Based on pixel Maka tampilannya seperti ini Oke, kemudian data ini Ini akan kita ubah menjadi text Jadi teman-teman kalau mengubah image jadi text Biasanya kan diketik ulang Itu kan butuh waktu banyak gitu kan ya Kemudian juga kurang simple ya Pasti akan lebih limit lagi Waktunya banyak sekali yang teman-teman butuhkan untuk mendapatkan text tersebut Untuk itu caranya di nuansi copy ini sangat mudah sekali Teman-teman tinggal pilih menu tools Kemudian dibuat searchable dulu Karena ketika searchable maka data fpdf ini yang tadi sudah kita convert pdf Dia bisa diubah ke arah doc Kemudian dokumen xls atau powerpoint Jadi sudah menjadi text bukan lagi berupa image Oke, conversion ini membutuhkan waktu beberapa saat Sehingga proses pendeteksian area hitam dan putih Atau pendeteksian font juga lebih cepat Karena kalau fontnya terlalu custom Misalkan tanda tangan Atau mungkin fontnya yang agak tidak dikenali oleh software ini Maka dia akan diterima sebagai image lagi Oke teman-teman Ini proses sudah selesai Sudah menjadi searchable Oke, kemudian teman-teman bisa lihat disini Kok masih pecah ya pak Oh iya, karena ini masih berupa saya preview Oke, meskipun dalamnya sudah berupa text Oke, kita lihat searchable artinya sudah bisa di search Kalau kita cari disini kata-kata Misalkan disini Kita pilih, nanti saya coba cari kata-kata science Oke, misalkan kita klik kata science Maka si software ini akan mencari science Imaging science Sudah mengenali dia, oh ini science Jadi kita bisa memasukkan kata yang ingin kita cari Misalkan scan Oke, ini ada scan disini In scan document Atau di bawahnya juga ada scan Nih, in scan document Jadi ada kata-katanya juga kebaca In scan document through a face and In scan document through a face and Oke, jadi sama ya Sudah bisa dikenali huruf-huruf ini Meskipun preview-nya masih Apa namanya, image Ini hanya sekedar preview Tapi ketika teman-teman mau convert Teman-teman bisa pilih disini File-nya Convert ke XPS, Word, Wordform, Excel, PowerPoint Nah, ini teman-teman sudah bisa convert ke software yang ada Karena sudah dibuat searchable Atau kalau teman-teman mau edit langsung Teman-teman bisa advance edit Oke, dan conversion kita pilih dokumen disini Kita convert Make hidden OCR text visible Jadi preview-nya yang tadinya image ini Akan keluar sebagai OCR text Oke, kita lihat Oke, ini dia teman-teman Ya, selesai Selesai Tidak perlu ketik-ketik lagi Teman-teman sudah temukan Ini adalah berupa text Sudah berupa text Ada abstract Indies paper We present on algorithm Dan seterusnya Ada beberapa mungkin yang tidak terbaca seperti ini Nah, ini yang perlu kita edit secara manual Oke Misal introduction Introduction Yang terbaca sama dia Karena resolusi terlalu rendah sekali tadi Maka dia akan terbaca C-nya C kecil Ya, I-nya I kecil Nah, ini teman-teman perlu perbaiki Tergantung sama jenis font Atau kesulitan yang Dibaca oleh software tersebut Oke, teman-teman Sudah jadi text Teman-teman bisa save File save as Ya, teman-teman bisa save Ini menjadi file-nya apa Ada XPS Word Word form Word perfect Ya, seterusnya Jadi, extension-nya juga sudah Ada banyak pilihan Tidak seperti PDF Atau Acrobat Reader biasa ya Tentunya di Acrobat Reader juga Bukan Acrobat Reader Maksudnya PDF Pro Itu juga ada Fitur-fitur ini Tapi sifatnya sebagai plugin Jadi, teman-teman harus tambahkan Install lagi Plugin-nya untuk memaksimalkan fungsi Dari Adobe PDF Acrobat teman-teman ya Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Silahkan Mencoba